SESAWI KUR IESU CHANNEL Channelnya Renungan Harian Inspirasi Kehidupan Dan Portal Mediaman Kristiani Damai Sejahtera Beserta Kita Semoga sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobatulah Muda Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Dimanapun Anda berada Berolah sukacita, berkat yang melimpah Perlindungan dari Tuhan Rahmat kesejahteraan Berjuta pengharapan sahabatku Sahabatku dimanapun Anda berada yang terkasih Pada kesempatan ini Pada pekan pascah yang kedua Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Merefleksikan bersama sahabatku Dari Injil Markus bab 16 Ayat 15 sampai dengan 20 Mari Sahabatku yang dikasih oleh Kristus dimanapun Anda berada Kita siapkan hati dan pikiran kita Kita satukan hati dan pikiran kita Supaya dengan hikmat sukacita Kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati Menampakkan diri kepada kesebelas murid Dan berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya Atas orang yang sakit Dan orang itu akan sembuh Sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka Terangkatlah ia ke sorga Lalu duduk di sebelah kanan Allah Mereka pun pergi Memberitakan Injil ke segala penjuru Dan Tuhan turut bekerja Dan menegukan firman itu Dengan tanda-tanda yang menyertainya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabatku dimanapun anak berada Yang terkasih dalam Kristus Pada hari ini kita diajak Tuhan berefleksi Merenungkan firman Tuhan sahabatku Sahabatku Menjadi seorang pewarta Tidak cukup hanya pandai Merangkai kata dan berhitorika Sahabatku Sahabatku Karena seorang pewarta Mestinya menyadari apa yang diwartakan Serta memahaminya Sungguh keteladanan hidup Dalam mewartakan sukacita kerajaan Allah Juga merupakan Hal yang amat penting nih sahabatku Sahabatku dimanapun anda berada Dari teladan Santo Markus Yang kita pestakan Pada hari ini Kita diajak untuk berani Mewartakan apa yang Tuhan kehendaki Sahabatku Kita sudah menerima kuasa untuk menyembuhkan Melepaskan manusia dari belenggu dosa Dan menghidupkan Sahabatku Asalkan kita percaya Dan beriman Dalam tugas pelayanan kita Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sebut Kelomoda Dimanapun anda berada Kita ingat betul Penggalan ayat dalam Injil Markus Ayat 15 Dikatakan disana Sahabatku Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil Kepada semua makhluk Sahabatku Yesus Sang guru kehidupan kita Telah meminta kita Untuk pergi ke seluruh dunia Untuk mewartakan kasih Allah Kepada segedap makhluk Sahabatku Sungguh Kita diminta Untuk keluar dari Diri kita sendiri Keluar dari zona nyaman Dan kemewah-mewahan Duniawi Untuk selanjutnya apa Sahabatku Untuk menjumpai Mewartakan Dan menjadi saksi Tentang karya agung Allah Dalam diri Yesus Yang telah lahir Menderita Wafat dan bangkit Sahabatku Sahabatku dimanapun Anda berada Kita dipanggil Untuk mewartakan Kebaikan Allah Sungguh Sahabatku Pertanyaannya Sebagai refleksi kita Sahabatku yang dikasih Kristus Maukah kita menerima Tawaran itu Karena Tuhan Sudah tawarkan Maukah kita Meluangkan waktu Untuk bercakap-cakap Tentang kebaikan Allah Dengan sesama kita Jawabannya tentu Ada di dalam hati Subut Kulung Muda Dan saudara-saudara Yang terkasih Dalam Kristus Yesus Semuanya Amen Sahabatku Mari kita tutup Renungan singkat ini Kita satukan Dengan doa Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Tuhan Yesus Jadikanlah kami Pewarta Yang tidak hanya pandai berkata Tetapi menghidupi Apa yang kami katakan Dalam pelayanan kami Ya Tuhan Tuhan Buatlah kami Yang lemah ini Berani untuk Menjadi Pewarta Kerajaan Allah Sebagaimana Rasul-rasulmu Yang selalu setia Mewartakan Kasihmu Dalam hidup mereka Ya Tuhan Biarlah Ya Tuhan Rahmatmu Bekerja Dalam diri kami Dalam setiap perjalanan hidup kami Memimpin kami Setiap detak jantung kami Nafas hidup kami Aliran darah kami Langkah hidup kami Ya Tuhan Kami sungguh percaya Engkau bekerja Memulihkan kami Dan menyembuhkan kami Biarlah yang terjadi Dalam hidup kami Ya Tuhan Terjadi seturut Kehendakmu Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang Dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Sahabatku Menjadi kesembuhan Menjadi kesembuhan pelipur lara Bagi mereka Sahabatku Wartakan sukacita Kabar sukacita Bagi banyak orang Karena Tuhan Pasti bayar Segalanya Tuhan pimpin hidup kita Sahabatku Mari Sebarkan video ini Supaya banyak orang Semakin terima berkat Dan terima rahmat sukacita Banyak orang dipulihkan Banyak orang disembuhkan Banyak orang Terima jalan keselamatan Hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh pengharapan Hidup kita berjuta Perlindungan Yang gelap diberikan terang Yang buntu diberikan jalan Sampai jumpa Di Renungan Harian episode selanjutnya See you later Bye bye Berkah dalam Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton